Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hejo Daun Saya sekarang berada di Kecamatan Sobang Dan itu di depan saya ada desa adat atau kampung adat Pasir Erih, Kecamatan Sobang Oke seperti apa kampungnya? Kita akan mereview keliling-keliling ke dalamnya seperti apa Sebelum keliling-keliling jangan lupa subscribe, like dan share ya Cari Haji Daun Supaya saya lebih bersama lagi membuat konten-konten berikutnya Nah sekarang kita langsung cekidot ya keliling-keliling Kampungnya seperti apa Yuk Sobat Hejo Daun Sekarang saya mau memasuki kampung kesemuan adat Pasir Erih Yang terletak di desa Sinanglaya, Kecamatan Sobang Sebelum memasuki kampung kesemuan Pasir Erih Kita akan menemukan sebuah gapura selamat datang Setelah melewati gapura Kita akan disuguhkan oleh pemandangan rumah-rumah penduduk Yang sebagian besar masih terbuat dari kayu Dan ada juga yang sudah terbuat dari tembok Di bagian ini rumah panggungnya berjejar terlihat lebih rapi Karena ini persis di depan kediaman Sesepul kampung Pasir Erih Sobat perjalanan kita lanjutkan Setelah berhenti sejenak tadi Di depan kediaman kesemuan kampung Pasir Erih Kita masuk lebih jauh lagi ya Sobat Setelah beberapa meter dari kediaman sepul kampung Pasir Erih Kita akan menemukan sebuah masjid Yang pas saya lewat Disini banyak anak-anak yang sedang bermain di bawah tenda Yang sepertinya ini bekas acara hajatan ya Sobat ya Nah kita lanjut lagi Disini kita akan menemukan banyak rumah berjejar Dengan model panggung yang sangat rapi Nah ini adalah lumbung padi ya Sobat ya Atau kalau istilahnya di daerah sini Namanya itu Leit Oke Sobat kita lanjutkan perjalanannya Menyusuri kampung Kasepuan Pasir Erih lebih jauh lagi For your information ya Sobat ya Kampung Kasepuan Pasir Erih ini berada di pusat kecamatan Sobang Dan kecamatan Sobang itu terdiri dari 10 desa Salah satunya itu desa sindang layak yang berada di daerah kampung Kasepuan Pasir Erih ini Setelah mengendarai sepeda motor kurang lebih sejauh 1 km dari kediaman Sesepu Kampung Pasir Erih Kita akan menemukan sebuah balai desa yaitu Balai Desa Sindang Layak Di samping balai desa ini juga terdapat sebuah lapangan yang sangat luas Yang biasanya digunakan berbagai keperluan Seperti upacara adat atau hiburan-hiburan yang lainnya Petualangannya kita lanjutkan ke jalan utama Ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara kecamatan Sobang dan kecamatan Muncang Pas saya lagi melintasi jalan utama ini Memang kondisinya sedang rusak ya Sobat ya Di sepanjang jalan utama ini Selain lapangan yang cukup luas Yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan upacara dan hiburan Di sini juga terdapat beberapa tokoh-tokoh besar Yang menjual berbagai macam kebutuhan Seperti bahan bangunan, bahan kelontongan, dan yang lain-lain For your information lagi ya Sobat ya Kecamatan Sobang ini adalah kecamatan yang masih sangat mudah Karena belum lama dipekarkan dari kecamatan induknya yaitu kecamatan Muncang Kecamatan Sobang ini dipekarkan kira-kira sekitar tahun 2004 atau 2005 Sehingga kondisinya tidak seperti kecamatan-kecamatan lain Yang sudah lebih maju dan lebih banyak fasilitas-fasilitas umumnya Sobat, perjalanan kita lanjutkan Yaitu terus menuju ke arah utara Yaitu ke arah Gapura Selamat Datang tadi Nah, di sini kita akan menjumpai sebuah bangunan yang sangat megah Yaitu bangunan Puskesmas kecamatan Sobang Setelah melewati Puskesmas kecamatan Sobang tadi Yang berada di jalan utama kurang lebih 50 meter Kita berbelok turun ke sebelah kanan Di sini terdapat gedung sekolah-sekolah Yaitu sekolah SD, SMA Negeri Sobang, dan gedung PGRI Juga terdapat gedung-gedung instansi pemerintah yang lainnya Yang saya tidak begitu paham gedung apa saja yang berada di komplek perkantoran ini Sedikit informasi tambahan Sobat ya Karena kecamatan Sobang ini masih muda umurnya dan belum lama dipekarkan Kemungkinan besar jika 10 tahun ke depan Sobat berkunjung ke kampung Kasepuhan Pasadiri ini Diperkirakan kondisinya sudah tidak seperti ini lagi ya Sobat Karena perkembangannya diperkirakan akan lebih cepat dan lebih pesat Bisa saja ruas jalan-jalan yang saya lalui sekarang ini Diperkirakan 10 tahun ke depan sudah tidak seperti ini lagi ya Sobat ya Kemungkinan besar ada tokoh-tokoh besar dan perkantoran-perkantoran Dari instansi-instansi yang belum tersedia sekarang ini Setelah melewati gedung SMA Negeri Satu Sobang Saya lurus terus dan bertemu lagi dengan jalan yang sudah tadi dilalui Sebenarnya jalan ini sudah tadi kita lalui Cuman arahnya ke sebelah kanan ya Sobat ya Nah ini masih terlihat banyak rumah-rumah penduduk yang masih tradisional Yang bila dilihat sangat menunjukkan mata Dan ini adalah masjid yang sudah kita tadi lalui Yang tadi pas kita lewat disini banyak anak-anak yang sedang bermain Oke Sobat sekian dulu videonya ya Jangan lupa subscribe, like, dan share Supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh